Timnas Indonesia U17 siap bikin Timnas Ekuador U17 kesulitan di Piala Dunia U17 2023 Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Media The Feo 247 yakin Timnas Indonesia U17 bisa buat Timnas Ekuador U17 dan tim lainnya kesulitan di Piala Dunia U17 2023 Pasalnya, The Feo 247 menilai kejutan sering terjadi, apalagi Garuda Asia selaku tuan rumah akan mendapat dukungan penuh Timnas Indonesia U17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase Grup Piala Dunia U17 2023 Skuad Asuhan Bima Sakti itu akan menantang Timnas Ekuador U17 di match day pertama Grup A Piala Dunia U17 2023 Dual Timnas Indonesia U17 U17 Ekuador bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19 malam Laga ini bakal dimulai beberapa menit setelah opening ceremony Piala Dunia U17 2023 di tempat yang sama Jelang laga timnas Indonesia U17 VS Ekuador U17, media Vietnam yakni The Feo 247 memberikan prediksi Media ini menyebut laga pembuka tersebut akan mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia U17 yang dinilai bertekad membuat Ekuador kewalahan Indonesia U17 VS Ekuador U17, pembukaan bersejarah, tulis judul artikel yang dibuat The Feo 247 Cewon rumah U17 Indonesia sangat ingin membuat kegaduhan saat melawan Ekuador U17 di laga pembuka Piala Dunia U17, lanjut pernyataan media Vietnam tersebut Sejatinya, Ekuador punya pengalaman di Piala Dunia U17 yakni 5 kali tampil di ajang tersebut pada edisi 2019, 2015, 2011, 1995, dan 1987 Bahkan, Ekuador mencapai hasil terbaik mereka di Piala Dunia U17 pada 1995 dan 2015, yakni lolos ke perempat final Kendati demikian, The Feo 247 menilai kejutan sering terjadi dalam sepak bola, apalagi Garuda Asia selaku tuan rumah akan mendapat dukungan penuh Sebab demikian, media Vietnam ini yakin timnas Indonesia U17 bisa menyulitkan Ekuador dan tim lainnya di Piala Dunia U17 2023 Dalam turnamen remaja, kejutan sering terjadi Dengan dukungan penonton tuan rumah yang besar, para pemain muda Indonesia U17 dipastikan akan tampil semangat dan siap menyulitkan lawan manapun Tiga poin pada hari pembukaan akan sangat bagus, bunyi pernyataan The Feo 247 Sementara itu, Bima Sakti percaya diri bahwa anak asuhnya bisa memberikan hasil maksimal untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Setelah melakukan pemusatan latihan di Jerman, fisik, mental, hingga permainan Welber Jardim CS sudah sangat baik dan mengalami kemajuan pesat Kami optimistis dengan materi pemain ini, kami dapat meraih hasil terbaik di Piala Dunia U17 2023 Saat ini, perkembangan pemain seperti fisik, mental, serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat Apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman, kata Bima Sakti, mengutip dari laman PSSI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!